Hai ini kalau paling gampang jadi kalau ada masalah kalau di lab dari dinamon kan putus ya tanda ini dia mau putus ya nggak hidup jadi pasangin kalau ditesta juga mati kita tes dulu ya memastikan gampang memastikan ayah selogen dulu selogen juga poin disini tinggal hidup dari segi saklar tarik-tarik mati karena kondisinya kan mati matinya itu penyebabnya kalau bilang banyakan fiusnya yang mungkin karena menggunakan fius tapi kalau dipaksinya jarang menggunakan fius dari dua kabel kapasitor kita ukur aja untuk memastikan apabila dua kabel kapasitor hidup fius hidup dinamo hidup berarti yang putusnya jalur fius kalau dua kabel kapasitor mati berarti dinamo ada yang putus fiusnya pun enggak pengaruh fius tetesnya dua kabel kapasitor ternyata mati ya hidup ya kabel kapasitor mati kutus aja lah gampang kelihatan nah kan enak ya jelas ini kan jelas terkupas jadi kelihatan jelas dua kabel kapasitor mati testernya hidup ya bukan testernya mati ini mati tidak hidup disini ada namanya speed ya speed 1 2 dan 3 dan saya kayak memastikan speed 1 2 dan 3 kita ukur semua mati datin testernya testernya lihat ini perhatikan karena ini sangat penting ini hidup speed 1 dan 2 hidup dan tiganya mati kita baru kembali ke kapasitor kapasitor kita perhatikan ini jangan lupa nih yang kabelnya dong perhatikan testernya nggak nanti jadi salah paham hidup ya nah ini hidup kabel yang satu ini ya ini mati kabel yang mati perhatikan dari kabel tester sebelah kiri ini kabel kan speed sama dua mati kapasitor mati ya kita ambil kapasitor satunya lagi nih nah ternyata ini hidup apabila ini hidup ini bisa dicampar jadi satu kita praktikan jadi kalau nonton sekali masih bingung ya jangan langsung komentar praktik apalin dulu gitu kalau komentar nanti hilang iya pasti komentar bertanya jangan dulu bertanya praktekin dulu ya kalau udah praktekin nggak berhasil baru bertanya ini belum praktek udah pertanya ya bingung jawab juga bingung jadi kalau orang belajar itu melihat sesuatu itu jangan langsung bertanya praktekin dulu udah apal udah paham praktekin kalau udah praktek masih nggak nggak ada hasilnya nah baru bertanya berarti udah praktek jelasin jelasinnya gampang dua kabel kapasitor di tester mati nah diperhatikan ini sini yang udah tadi diukur speed 12 hidup speed 3 dan speed 2 mati ini bagaimana kita tempelkan ini speed matikan ya sama dua hidup tester menurutkan itu ada ada umnya ada angka nominal berarti termasuk kategori ini hidup bagus bagus bisa di apa namanya praktekan termasuknya bagus apabila dua kabel kapasitor di tester mati tapi ada dua kapasitor di tester hidup saya seperti itu kalau udah diperhatikan bertanya saya jawabnya pasti nyambung tapi kalau belum praktek udah bertanya saya jawab dia tambah bingung dua kabel kapasitor di tester mati speed 3 dan speed 2 kita tempelin ini kita sambungin nih hidup ini namanya jumper di speed iya hidup cuman nggak kuat lama salah kuat lama itu urusannya Allah bukan urusan manusia hidup mati itu urusannya urusannya yang kuasa perusahaan manusia bagi pasangin manusia yang nggak punya hak mau kuat lama mau nggak itu namanya manusia hanya berusaha dokteranya berusaha kok sambil berdoa mudah-mudahan buat lama ya Alhamdulillah nggak kuat ya Alhamdulillah berarti memang rezekinya di pabrik suruh beli baru kan kalau nggak laku-laku juga kasihan pabrik jadi intinya manusia itu hanya hanya berusaha wajib aja berusaha kalau masalah kekuatan lama ya terserah yang beli baru aja bisa mati bisa baru beli mati bisa apalagi di service ya seperti itulah jadi kita harus lebih cerdas gitu dalam berpikirnya ya jangan langsung hitam vonis ya hidup tapi nggak kuat lama kuat lama ya Alhamdulillah bukan percuma yang percuma itu yang nggak pernah praktek namanya percuma hidup dikasih akal tapi nggak pernah praktek namanya percuma itu maksudnya kalau masih praktek Alhamdulillah besoknya coba kita tes ya dari sepit 1 sepit 2 sebenarnya udah hidup Alhamdulillah karena tadi dari sepitnya dicampar ya kita kita mahamin disini sepit 3 dan sepit 2 jadikan satu ini kecepatannya paling kencang paling kencang jadi ada namanya paling lambat paling lambat itu untuk sepit nomor 1 ini paling lambat nah ini paling lambat ini sepit nomor 1 kalau sepit nomor 2 dan nomor 3 itu sama tapi paling kencang ya ada paling 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 ini supaya menjadikan satu tanggap paham selamat menjadikan satu tanggap paham jadi kesimpulannya apalagi video ini bermanfaatnya bisa diperhatikan tapi kalau ada ya penonton yang ibaratnya pengen belajar ya diperhatikan diperhatikan kalau yang nggak ada kebutuhan ya nggak ada kegunaan ya nggak usah ditonton kalau nggak penting buang-buang pulsa ya buang paket ini saya bagi video hanya orang yang membutuhkan aja gitu jadi kalau yang nggak membutuhkan ya nggak usah jadi kalau tujuannya untuk nyinyi raya mending nggak usah nonton nggak ada gunanya juga ditonton kalau saya sendiri sudah biasa mau komentar bagus komentar lagi ada biasa semakan yang kasihan yang komentar ya ibaratnya mandi di lumpur cuman nggak ada ngingetin kan kasihan makanya saya ingetin mendingan nggak usah nonton biar nggak ngotorin nanti sendiri ini baling-balingnya besi jadi sangat resiko ya apabila kita menggunakan besi ini sangat resiko benar-benar kenapa kalau nggak ada kerancangnya ini kena tangan ini patah jadi kita ngetesnya menggunakan baling-baling apa namanya plastik iya jadi intinya ngap buat apa menonton tapi hanya mengotorin hati ketika berjumlah kalau yang bermanfaat ada setiap satu paling lambat ini dua dan tiga itu ketakurinya sama ya yang paling kecam ya Alhamdulillah mudah-mudahan yang bermanfaat yang dicampar ini dicampar ini dicampar ini sepit tiga nah sepit tiga dan sepit dua dicampar jadi satu kalau camparnya dibuka ya nggak hidup masih penasaran buka ya ya namanya orang atau kadang itu ada yang cepat nangkap ada yang lama nangkap ada yang nggak nangkap nangkap ha 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 ehkih yoga cepotein ya hidup udah tempelin mau cipet satu juga hidup ini bukan cuma cipet tiga du optional ya kitaggar 1 juga hidup ini cuma kecepatannya beda apabila kita tempi ί satu jadi lambat itu beda cuma itu tapi tempat tempat tiga kencang Hai kan disini ada namanya speed itu penambahan daripada kawat pembaharan bahannya ya mudah-mudahan bermanfaat terima kasih satu dua tiga